Baru-baru ini, Jungkook BTS muncul di saluran YouTube K-pop on Spotify. Jungkook BTS telah merilis album solonya yang bernama Golden, dan acara ini menjadi salah satu rangkaian promosi untuk album baru miliknya. Pada 3 November, MV untuk lagu Standing Next to You dirilis, dan karya Golden Maknai ini disambut hangat para penggemar. Selama tampil di K-pop on Spotify, Jungkook melakukan berbagai aktivitas dan menjawab pertanyaan dengan santai. Saat ditanya hal yang paling ingin dia lakukan dengan BTS selain musik, Jungkook menjawab ingin melakukan perjalanan bersama lagi dengan anggota lengkap. Tidak peduli soal tempat dan waktu, ia mengaku akan senang selama mereka bertujuh bisa bersama, setelah terpisah beberapa waktu. Kemudian selanjutnya terlihat Jungkook yang menggunakan headphone, terlihat santai dan siap menikmati healing time dengan mendengarkan daftar putar di Spotify. Ketika ditanya akan memutar lagu apa, setelah berpikir, Jungkook menyebutkan lagu Ditto dari New Jeans. Jungkook menjelaskan bahwa saat Ditto dirilis, ia sedang melakukan perjalanan dengan V dan teman lainnya. Setelah seharian bermain seluncur salju, mereka semua kelelahan diakomodasi dan mendengarkan lagu ini bersama. Sementara teman-temannya yang lain pergi, ia memutuskan untuk tetap diakomodasi. Dan saat itulah Jungkook mendengarkan lagu New Jeans ini sendiri, menjadi emosional, mengamati sekelilingnya, dan memutar Ditto sekitar 30 kali. Jungkook BTS menunjukkan kecintaannya pada lagu ini, hingga merekomendasikan Ditto sebagai lagu yang sangat ia sukai. Setelah pengakuan Jungkook ini, netizen akhirnya tahu alasan mengapa Jungkook melakukan challenge Ditto dengan New Jeans, alih-alih lagu lain. Senang memiliki lagu favorit yang sama dengan Jungkook, mereka juga mengaku kecanduan lagu New Jeans, terutama Ditto. Berikut beberapa komentar netizen. Aku tidak menyangka memiliki lagu favorit yang sama dengan Jungkook. Selera kita sama, dari semua lagu New Jeans, Ditto merupakan lagu yang paling aku sukai. Jujur saja, lagu Ditto memang membuat candu. Aku jadi tidak heran, kenapa ia mau melakukan challenge Ditto dengan penuh semangat. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!